Intro Dalam sidang paripurna DPRD Kota Blitar dengan pembahasan penetapan nota kesepakatan atas rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan Rabu 5 Agustus 2020 di Geraha Paripurna DPRD Jalan Merdeka Kota Blitar telah disetujui rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 Persetujuan ini didapatkan Pemkot Blitar dari beberapa fraksi yang telah menyampaikan pandangan akhir terhadap rancangan KUA PPAS Empat fraksi DPRD yang menyampaikan pandangan akhir diantaranya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangunan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Indonesia Bersatu Dalam sidang yang digelar, keempat fraksi menyampaikan pandangan akhir yang berisi masukan dan saran atas program yang akan diprioritaskan setelah rancangan KUA PPAS disetujui Seharul Alim, Ketua DPRD Kota Blitar mengatakan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 yang telah disetujui ini nantinya akan dikirimkan ke provinsi untuk mendapatkan persetujuan Setelah itu berlanjut ke tahap pembuatan perancanaan APBD-nya Seharul menyebut kurang lebih diperlukan waktu paling lama 14 hari untuk mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!